Intro Semakin kompleksnya tugas perangkat daerah dalam mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang baik menuntut perlu adanya koordinasi antar unit kerja Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sambas melalui BKPSDMAD meluncurkan pengembangan kompetensi berbasis Belali Belali adalah pengembangan PNS yang rancangannya terprogram dan terintegrasi dalam sebuah sistem Bupati Sambas Hajat Bahro Min Swaili LCMH didampingi Sekda Kabupaten Sambas dan Kepala BKPSDMAD melakukan soft launching pengembangan kompetensi berbasis Belali itu di Aula Utama Kantor Bupati Sambas Senin 7 Juni 2021 Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas Fatma Aghisni STPMSI mengatakan bahwa E. Belali merupakan suatu proyek perubahan dari dinas yang dipimpinnya yang diharapkan ini menjadi salah satu ruang belajar bagi para ASN di Kabupaten Sambas yang dihadirkan dalam bentuk manajemen sistem Dalam hal ini Fatma mengharapkan kepada seluruh ASN dapat memanfaatkan ruang dan waktu yang telah disediakan untuk menambah kompetensi yang dimiliki ASN Selain itu Fatma juga mengharapkan kepada semua pihak yang ingin berkontribusi dalam pengembangan E. Belali untuk dapat menghubungi BKPSDMAD baik itu berupa materi pembelajaran ataupun berupa video pembelajaran Memang kompetensi ASN yang merupakan proyek perubahan dari BKPSDMAD Kabupaten Sambas diharapkan ini menjadi ruang belajar tersendiri bagi ASN di Kabupaten Sambas sehingga kami menghadirkan E. Belali dalam bentuk learning management system learning management system ini dinamakan E. Belali sehingga seluruh ASN Kabupaten Sambas dapat menikmati dapat mengikuti penontonan kompetensi tanpa batasan ruang dan waktu nanti bagi seluruh bagi siapa saja ASN yang ingin memberikan sharing informasi berupa video, materi, dan segalanya silakan menghubungi BKPSDMAD dan itu akan kami masukkan ke dalam learning management system E. Belali Bupati Sambas Hajar Bahraumin Swaili LCMH menyambut baik akan diluncurkannya aplikasi E. Belali ini dirinya berharap dengan adanya aplikasi ini dapat mewujudkan smart ASN serpa dapat meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan zaman dikatakan Bupati untuk menghadapi perubahan dunia dan revolusi industri 4.0 negara sudah menyiapkan langkah penting diantaranya sebut Bupati mewujudkan smart aparatur sipil negara yaitu dengan melakukan pengembangan SDM ditegaskan Bupati Sambas pemerintah Kabupaten Sambas akan selalu berupaya untuk membangun kapasitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas ke arah smart ASN sebagai upaya menyangga arah tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas di masa yang akan datang berada pada jalur yang tepat tentangan terbesar saat ini menurut Bupati pemanfaatan teknologi informasi ke dalam seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pengembangan SDM pemerintah Kabupaten Sambas akan selalu berupaya untuk membangun kapasitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas ke arah smart ASN guna menyampaikan arah tata kelola pemerintah Kabupaten Sambas di masa yang akan datang untuk itu saya selalu berjaman pembinaan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas selalu menolong perangkat dari Kabupaten Sambas dalam hal ini khususnya BK PSN Kabupaten Sambas agar dapat agar dapat dalam upaya wujudkan smart ASN melalui pemerintah SDM hadir juga dalam launching Ebelale Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas Larry Vigo sangat mengapresiasi BK PSDM AD yang mana hal ini merupakan suatu inovasi dalam pelayanan publik khususnya dalam meningkatkan kapasitas kerja ASN dengan adanya aplikasi ini Vigo berharap kepada seluruh ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tentunya kami Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas sangat mengapresiasi ini salah satu inovasi bagaimana menyesuaikan kebutuhan publik khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja aparatur sepil negara dan ini tentu suatu terobosan baru dimana nanti fungsi-fungsi kinerja aparatur sepil negara ini dapat memberikan pelayanan yang terima kepada masyarakat tentu di mesin pandemi ini inovasi-inovasi seperti itu yang berbasis online digital sangat kita perlukan dimana ini memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi dan untuk memberikan informasi kepada publik sejauh mana pelayanan-pelayanan pabrik juga diberikan oleh dalam rangka dalam informasi birokrasi peluncuran aplikasi Ebelale oleh Bupati Sambas ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pengembangan kompetensi berbasis Ebelale dilingkukan pemerintah daerah Kabupaten Sambas oleh Bupati Sambas Sekda Sambas Kepala OPD serta seluruh undangan yang hadir Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan